Halo sahabat Oto, Profesor Oto kembali kali ini kita bakal ngebahas yaitu 10 fitur canggih di mobil X-Force Kalau kalian beli X-Force, pasti kalian menyadari bahwa kok nggak ada drive mode yang seperti mobil biasa Dan drive mode yang ada di mobil ini cuma normal, wet, gravel, sama mat, gimana dong ini? Dan mobil ini menggunakan AYC system yaitu Active Yow Control Memungkinkan salah satu roda yang slip memindahkan tenaganya ke roda yang memiliki traksi Sehingga meminimalisir slip dan memaksimalkan traksinya Selain kece dari luar, tampilan mobil ini di dalam mobilnya juga dia kece Karena dia mempunyai fitur yang canggih di bagian sound systemnya Mereka menggunakan sound system yang premium Dan dari sound system yang premium ini kalian bisa memilih 4 tipe suara Ada Signature, Lively, Powerful, dan Relaxing Dan juga kalian bisa mengatur surroundingnya Ada Off, ada Low, ada High Dan juga ini fitur yang cukup unik bagi mobil ini Karena ada sistem yang namanya Speed Compensated Volume Jadi dia sound system yang akan selaras dengan kecepatan mobil ini Ketika mobil ini makin kenceng, dia makin keras suaranya Dan di sini juga bisa kalian atur Ada dimatikan, ada level 1, 2, 3, 4, sampai 5 Nah, itu dia Dan di mobil ini nggak kalah canggih karena ada wireless chargingnya Nah, dan wireless chargingnya sudah berstandar key Yaitu standar dari Wireless Power Consortium Sahabat Toto, kalian harus tahu nih Mobil ini sudah dilengkapi dengan AC yang dual zone Yaitu di sini, lihat Nah, AC dual zone ini hanya mengatur suhu Tidak mengatur kipas Karena kipasnya itu cuma sentral ya, sahabat Toto Dan AC mobil ini sudah dilengkapi dengan air purifier Yaitu Nano X Kalau kalian dan teman perjalanan kalian itu ternyata beda Kenyamanan suhunya Kalau kalian lebih suka dingin atau kalian lebih suka panas Daripada sebaliknya teman kalian juga Tenang saja, mobil ini sudah dilengkapi dengan dual zone Dari suhunya bisa diatur Nah, kalau misalnya kalian pengen lebih dingin Atau teman kalian yang pengen lebih panas Ini aja, atur aja Dan kalau kalian pengen balikin lagi ke aturan awal Kalian bisa langsung aja pencet synchronize Jadi dia akan langsung meng-sinkronize dengan suhu yang untuk di driver Gitu, sahabat Toto Selanjutnya nih, sahabat Toto Fitur canggih adalah ambient light Dan kalian bisa juga mengatur Seberapa terang sih ambient light di mobil ini Dengan cara kalian bisa akses ke pengaturan di sini Dan kalian langsung aja pencet lampu aksen Kalau bahasa Indonesia Ada 4 pilihan Kecerahan warnanya Yang nomor 4 paling terang Nomor 1 paling redup Kalian juga bisa mematikannya juga Dan kita juga mau review kulkas 400 juta Yang gak dingin-dingin amat Karena ini adalah konsol block yang punya air vent Loh, A-O ini adalah bekas R&D dari Oto Project Dan balik lagi, ini ada konsol block yang punya air ventilasi Nah, kalian bisa buka dan bisa tutup juga Ini juga berguna buat mendinginkan minuman lah Kalau kalian butuhkan Kalau gak mau dingin ya tinggal ditutup air ventnya Jadi mobil ini sudah cukup canggih Karena dia punya power tailgate Tapi, kalau mesinnya masih nyala Ketika pintu bagasi dibuka Dia otomatis menjadi manual Tuh Jadi, kalian misalnya kalau takut Lagi parkir atau di mall, di lobby mall gitu ya Kalian takut dibuka paksa sama orang lain Ini tenang aja Jadi, otomatisasi menjadi manual gitu Aneh juga ya Tapi perlu diingat Karena ini masih power tailgate Jadi, ketika kalian menutup Kalian harus memencet tombol Jadi, gak bisa dipaksa menutup secara manual Dan kalau kalian mau matiin power tailgate-nya Kalian bisa langsung aja ke setting di interface Di MID-nya Langsung aja matiin tailgate Nah, jadi udah menjadi manual Kita sudah mematikan fitur power tailgate-nya Jadi, kita coba dia mati atau tidak Kita pencet Dia mati dan menolak dengan bunyi Beep-beep-beep Jadi, mobil ini tuh sudah cukup canggih Karena dia memiliki fungsi Atau fitur auto door lock Nah, itu fungsinya apa? Ketika kita membuka Atau unlock ya Dan tidak ada kegiatan masuk mobil atau apa Dia akan mati sendirinya Dengan setting waktu yang sudah kita tentukan tadi Ada 30 detik 1 menit 2 menit Dan 3 menit Kita taruh aja di sini Tungguin aja Wow Hebat sekali bukan? Dan kalau kalian lihat di sini Saya unlock Nggak ada lampu hazard yang nyala Kalian penasaran? Karena ada fitur yang satu ini Kalau kalian penasaran itu tadi caranya kayak gimana Kalian langsung aja ini Yang punya X-Force langsung aja ke Keyless Operation System Di sini ada Turn Signal Light Answer Back Kalian langsung pencet aja Dan di sini kalian akan melihat Angka-angka seperti Angka 0, 1, dan 2 Angka-angka ini mewakili Kedipan Kalau angka 0 berarti nggak kedip 1 kedip sekali 2 kedip 2 kali Nah Normalnya Kalau kita lock dan unlock mobil adalah Ada kedipan Kalau lock Biasanya Ada 1 kedipan Unlock tuh 2 Tapi kalau kalian merasa ini adalah hari kebalikan Kalian bisa Balik juga nih Ada lock yang 2 Unlocknya 1 Nah Kalau kalian cukup nyentrik juga Kalian bisa matiin aja nih Yang kayak tadi Tapi Ingat Kalau kalian udah kunci mobil Apa belum? Serta tidak kalah penting Mobil ini sudah dilengkapi fitur canggih Yaitu TPMS Auto dim rear view mirror Ada auto wiper Dan juga auto headlight Dan itu adalah 10 fitur canggih Dari mobil X-Force ini Menurut kalian Kompetitornya Udah secanggih mobil yang di belakang ini Apa belum? Dan jangan lupa Kalian buat subscribe channel ini Dan jangan lupa like juga Nyalakan lombok Notifikasinya di bawah Dan Kalian bisa juga follow Sosial media kita ada di Instagram Di TikTok juga ada Dan Cukup sekian Otaprojek bikin mobil Auto keren Tepukup sekian Terima kasih telah menonton Tepukup sekian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton